Intro Kemarin, tim Garasi ID sudah membahas tentang eksterior mobil dan internet mobil pasca terjadi banjir Hari ini, tim Garasi ID akan membahas tentang mesin mobil pasca terjadi banjir Ngomong soal sin, udah ada ekspertnya nih Kita panggil langsung, Om Dono Om Dono, sini Om Mana Bro? Om, Om Om Jirna atau Om Pong? Om Pong kali ya? Ya, siap, siap Cuma ya, siap Baik, baik Om Dono, Om Dono di sini sebagai apa? Di Carvix nih Om? Ya, saya di Carvix sebagai Green Head atau para bengkelnya Carvix Pondok Indah Oke, Carvix Pondok Indah-Pondok Indah Carvix Pondok Indah, benar Nah, kan awal tahun kemarin ini Om, ada bencana banjir Tuh, awal tahun ya Awal tahun, nah kalau misalnya mesin mobil terkena banjir Tetapi nggak langsung di eksekusi untuk diperbaiki Itu kira-kira kenapa sih Om? Nah, unit mobil yang terkena banjir Nggak langsung cepat ditangani Yang pertama, pasti mobil itu interiornya dan mesinnya akan mengalami Di atas lo interiornya, itu bau ya, yang kedua berjamur Dalam karpet dan joknya dan baunya sangat-sangat tidak mengenakan Enjinnya pasti juga akan menjadi penumpukan air yang bekas pasca banjir Oh, oke, otomatis juga karatan ya? Pasti, kak baut-baut jok karatan Oke, tapi di sini bisa dikerjain karatan? Pasti bisa, di sini di Carvix Pondok Indah menangani pasca banjir Biasanya kalau misalnya mesin terkena banjir itu umumnya di bagian mana aja sih? Nah, kalau unit terkena banjir, umumnya terkena di bagian interior Interior mesin? Interior mobil, di dalam Satunya di Carvix, jok mesin, jok mobil Kemudian di bagian elektrik sistem atau kritik sistem Kemudian di engine Nah, tiga faktor ini yang akan terdampak banjir Tiga faktor ini ya? Ya, di engine, interior, dan kulistrika Selain tiga tadi, Om Nah, urutan pengerjaannya tuh biasanya mulai dari mana dulu sih? Yang pertama, pasti kita cek kulistrikanya Kulistrikanya dulu, yang ruwet itu ya? Iya, kulistrikanya takutnya ada yang cross-rate, ada yang short body, dan lain-lain Yang kedua, pasti bongkar jok dan karpet Yang ketiga, baru engine-nya kita lihat Nah, urutannya ya Oke, ngomongin soal mesin nih, atau engine Kira-kira ada treatment khusus gak sih? Kalau misalnya mesin terkena banjir dengan Mbak? Baik, nah ini Masalah terkait dengan engine Ini terdampak banjir kendaraan Pertama, lihat dulu oli mesinnya Apakah tercampur air apa enggak oli mesinnya? Kita lihat di stick olinya tercampur apa enggak? Kalau tidak tercampur berarti mesin itu tidak masuk air Yang kedua, di engine itu kan ada beberapa komponen ya Partial-partialnya Ada di saringan olinya Kemudian di bagian dinamo sarternya Domo amperenya Akinya dan lain-lain Itu perlu di cek Tapi yang penting adalah Olinya tercampur air apa tidak Berarti harus ganti oli? Harus ganti oli Itu wajib hukumnya Mengenai elektrik oli? Elektrik oli Kira-kira ada ini gak sih Om? Pertidakannya Yang manual gimana? Yang metik gimana? Untuk tentang sistem kerisikan ya Ini sangat-sangat vital banget nih teman-teman sekalian Bahwa kerisikan itu vital Pertama kita lihat dulu Dia punya konektor-konektor di kerisikan Seket-seketnya, kabel-kabelnya Kemudian kita lihat ya fuse box-nya Apa tadi? Fuse box Fuse box itu hiasun block ya Tentang-tentang yang di fuse-fuse tuh Sekirin-sekirinnya dilihat Semuanya dilepas Kemudian ECU ECU itu adalah Aretory Control Unit Nah ini jantungnya mesin nih teman-teman semua Jantungnya mesin di ECU-nya Pastikan bahwa ECU itu aman Tidak rusak dan tidak berjamur di dalamnya Itu kerisikanya Kalau masalah dengan Metik dan manual ya Tadi ya Kerisikanya ya pasti Semua sama ya kerisikanya Tidak jauh beda kalau manual dengan Metik Seperti itu Om Baik Nah Ngomongin Perawatan mesin tadi Kira-kira durasinya beda-beda gak sih Kalau misalnya Terkena banjirnya level ban Terus dashboard Terus flu terkena banjir Nah Untuk masalah durasi perbaikan Memang kita ada level-levelnya ya Pasti beda Beberapa variasi Dia punya durasinya Misalnya contoh Grid A Grid A itu hanya bagian Roda Roda Dampaknya ya Durasinya paling satu minggu Satu minggu Tetapi juga harus Lihat juga Lihat juga Suacanya Suacanya kalau mendung Wah kita bisa lama ya Bukan-bukan semalam Artinya lebih dari satu minggu Yang level B teman-teman saya lihat Bahwa Level B itu ada di Di area dashboard ya Interendam ya Ya itu bisa sampai dua minggu Karena itu perlu Pembongkar yang lebih banyak Contoh di Cance unitnya Di dashboardnya Di interior-interior yang ada di jual mobil Kemudian di konsul boxnya Itu juga harus dibongkar Kemudian yang level C Durasinya lebih dari dua minggu Oh yang full ya Dengan nih Full body kan Nah itu ada Tambahan mungkin salon mobil ya Salon mobil Untuk bersihkan Dia punya Bodinya Dia punya Pelak-pelaknya Ban semua macam Dilakukan Pembersihan Seperti itu Jadi durasinya bervariasi ya Gantung dari mana Level budget itu Yang didapat Kalau misalnya mobil gua Matic Sama manual Kira-kira Treatmentnya beda gak sih Atau Kira-kira lebih cepat mana Kalau Untuk Treatment Matic Dan manual Itu lebih cepat manual Ini apa Perbaikannya Soalnya kenapa manual Karena Manual itu hanya Bagian-bagian Yang berhubungan dengan Scopling ya Artinya ada Copper clutch Atau sebut dengan matahari Kemudian ada disc clutch Ada plug coupling Kemudian ada namanya Release bearing Atau tempat yang lahan Nah itu aja Komponen manual Itu cukup Dilihat Kalau dia gak macet Dia gak berkarat Cukup bersihkan Pasar kembali Mestikan Tapi kalau Matic Nah ini Om Ya kalau Matic ini Ada komponen-komponen Yang khususnya Memang Perlu Biaya mahal ya Contoh Hydraulic control system ACS Itu yang Meng Apa Namanya Mengoperasikan GDLNL Hydraulic control system Kemudian ada namanya PGU Nah ini Coopling Matic ini Lalu ada namanya Conventer Nah itu yang sebagai Coopling Conventer Conventer Nah ini Matic Jadi memang kalau Matic Terdampak banjir Lalu kena bagian-bagian tertentu tadi Yang saya sebutkan Itu biaya yang luar biasa Om Oke Makanya Kalau Matic Penangannya lebih Terlumit Seperti Om Oke Berarti Kalau misalnya manual sama Matic Memang perawatannya memang lebih Susah metik Betul Memakan biaya yang lebih Benar Ini Om Ada tips gak sih Kalau misalnya gue Ngelewati banjir Ini penting nih teman-teman semuanya Kalau kan ketika Om Lihat ada banjir Pastikan dulu level banjirnya Gue kira-kira nyampe gak nih Seroda atau seapa gitu kan Tapi seandainya misalnya setengah roda Wah Bisa nih Tapi perhatikan dulu nih Perhatikan teman-teman Bahwa ketika menerjang banjir itu Hanya di Levelnya roda aja Pastikan RPM nya Di 2000 RPM Dan gigi gigi rendah ya Gigi rendah Loh gigas jangan berhenti tuh Loh jalan aja Supaya apa Ketika RPM nanti turun di bawah 2000 Akan ada namanya Air yang Sedut ya Lepas dalam Betul Oke berarti kalau misalnya Banjirnya levelnya 7 meter Kira-kira gue harus Renang Iya Sejang Jangan om 7 meter mah udah Mingga Jadi Kalau misalnya kita di depan mata Ada banjir Dan itu Tipsnya dari Om Dono adalah RPM nya harus 2000 Dan giginya harus rendah Biaya Ya Kalau misalnya Mobil temen gue Atau mobil gue Terkena banjir Di level carpet tuh Biaya berapa sih? Nah Misalnya biaya Yang terdampak banjir Di level carpet Itu memang biayanya Kurang lebih om Itu diantara 2 jutaan Sampai dengan 3 jutaan Lalu Lepasnya Lepas dashboard Itu kan berarti Sudah masuk Dalam ini ya Kabin ya Ya Itu biayanya Sekitar 4 jutaan Sampai dengan 6 jutaan om Kalau sampai berapa kan? Teman-teman kalian Untuk sampai berapa kan? Untuk sampai berapa kan? Ini kan Sampai full Full ya? Ya Bener gak? Biayanya om Antara sekitar 5 jutaan sama dengan kejutaan Begitu Teman-teman yang Teknik service di Carpix Di kawasan Tode Tinga ini Bisa membeli paketnya Di barasi ID Dengan harga yang lebih menarik Ya Oke Oke Terima kasih banyak om Thank you Sampai Tunggu Tunggu